Dalam rangka peringkatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, sejumlah perlombaan diadakan di Kabupaten Kuala Tunggal. Hal ini seperti terlihat pada Minggu sore, suasana perlombaan Panjat Pinang menarik perhatian masyarakat kota Kuala Tunggal, di mana keseruan lomba Panjat Pinang ini menarik perhatian ratusan masyarakat yang menonton. Kampus IAI Anaduah Kuala Tunggal ramai pengunjung pada Minggu sore guna menonton lomba Panjat Pinang dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Perlombaan Panjat Pinang tersebut diinisiasi oleh OPD Damkar Tanja Barat. Pada momen ini, sejumlah OPD wajib berperan serta dalam memberiakan hari kemerdekaan. Salah satunya wajib berpartisipasi menjadi bagian dalam perlombaan tersebut. Ketua Panitia Acara sekaligus Kadis Damkar Tanjung Jabung Barat, Iswardi, menyebut bahwa dalam momen peringatan hari kemerdekaan ini, pihaknya berperan serta sebagai panitia perlombaan Panjat Pinang, di mana lomba Panjat Pinang ini dapat diikuti secara gratis dan juga ada banyak hadiah menarik bagi peserta lomba Panjat Pinang ini. Salah satunya ialah uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Dalam perlombaan tersebut terdapat 44 batang pinang yang disediakan, yang mana perlombaan Panjat Pinang tersebut setiap tahunnya diadakan oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas Damkartan Tanjung Jabung Barat. Lomba Panjat Pinang ini kita laksanakan dalam rangka untuk Tanjung Jabung Barat dan RG yang disediakan. Pengawas-pengawas jubun? Ini berapa pinang gitu? Berapa pinang? Berapa pinang? Berapa pinang? 35 batang. Jumatnya kecil? Setiap tahun dilakukan atau setiap tahunnya? Insya Allah setiap tahun dilakukan dalam rangka meneriahkan hari ulang tahun Tanjung Jabung Barat dan hari kemerdekaan Indonesia. Mungkin beberapa pesertan tadi sudah ada perempuan tisias dan masyarakat? Hore, hore, penawasnya, hore, ore. Masyarakat itu sangat banyak sekarang. Hore, hore, penakasnya. Bahkan masih banyak yang nambah-nambah. Hore, hore, penakasnya. Untuk hadiah sendiri seperti apa hadiah-hadiah yang ini? Hadiah kita siapkan uang punai di atas Rp600.000, kemudian 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 lainnya dan kemudian kemudian dan sebagainya. Untuk diketahui, sejumlah perlombaan maupun hiburan di Kabupaten Tanja Barat terus berlanjut. Dan sesuai jadwal yang ditentukan berakhir 21 Agustus mendatang. Momen tersebut dilakukan selain dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanja Barat ke-59 tahun, juga dalam hari kemerdekaan RI ke-79 tahun. Terima kasih.